Kalau flagship lebih kerasa upgrade dari seri terbarunya itu gap nya berapa generasi Oh oke, maksudnya kalau sudah beli sekarang Kapan lagi baru beli lagi Yang paling enak sih selisihnya 2 tahun Jadi misalnya nih, misalnya iPhone 13 beli lagi di 15 gitu Misalnya Samsung nya S22, S22, S23, S24 gitu Atau kalau mau nge-stretch sedikit bisa ke 3 tahun Jadi kalau misalnya iPhone 12 nanti naiknya di 13, 14, 15 baru belanja lagi gitu Jadi dari 12 ke 15 Jadi selalu patokannya sekitar 2 sampai 3 tahun Karena biasanya nih, kalau flagship-flagship ini emang dirancangnya udah perkasa banget untuk bertahun-tahun gitu Jadi agak sayang sebetulnya untuk pengguna biasa, untuk pengguna yang umum Kalau misalnya cepat-cepat ganti tiap tahun Ya kecuali, kecuali ya Kalau emang Sultan bebas Terima kasih